Intro Memang diduga dia menjadi korban penembakan Kelobok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi penembakan terhadap seorang warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Korban bernama Nober Palintin ketika itu hendak mengambil pasir di Kali Ilame Namun ia diserang oleh kelompok KKB Setelah ditembak korban diduga dibuang oleh kelompok KKB pada Rabu kemarin Dan baru bisa ditemukan oleh masyarakat dan aparat pada kamis siang di Sungai Ilame Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Di Reskrim Umpolda, Papua Kombespol Faisal Ramadhani mengatakan saat ini korban telah ditemukan dan sudah dievakuasi ke Putkesmas Ilaga Dari hasil visum sementara diduga kuat korban ditembak kelompok KKB terlihat dari bekas lukanya Disampaikan bahwa terkait kejadian kemarin yang di Ilaga Korban berhasil ditemukan di sungai Jila Itu di dekat PT Unggul Kurang lebih sekitar sekitar pukul 13.00 Kemudian kita bersama masyarakat melakukan evakuasi Dibawa ke Putkesmas untuk detail terkait dengan visumnya Mungkin nanti ada lebih detail karena visumnya belum keluar Tapi memang diduga dia menjadi korban penyembakan Aparat kepolisian telah mengkantongi identitas pelaku yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok KKB Pimpinan Lekagak Telengg Sementara dari hasil pemetaan aparat Diketahui kelompok KKB yang berada di wilayah Ilaga Kabupaten Puncak Papua Mencapai 100 lebih Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas Sedangkan aparat TNI Polri masih terus disiagakan di pos masing-masing Mengantisipasi serangan dari kelompok KKB Tim Liputan melaporkan untuk Noken Live Terima kasih telah menonton!